Anissa Hairunisa, anak Panji Gumilang, ramai dikabarkan sebagai bakal calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan bahwa Anissa tidak jadi maju dari PKB. Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun yang tengah menuai kontroversi sesumbar. Ia mengenalkan anaknya, Anissa Hairunisa, sebagai calon anggota legislatif dari Partai PKB Dapil Delapan Jabar. Selama pemeriksaan Panji, Anissa kerap menemani ayahnya tersebut di Bares Krimpore. Di sosial media, Anissa juga terlihat mengikuti kegiatan bersama kader dan Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar. Namun, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan bahwa Anissa tidak jadi maju di PKB. Meskipun begitu, PKB tetap terbuka untuk warga yang memenuhi syarat untuk maju sebagai caleg dari partainya. Update yang saya terima, Mbak Anissa tidak jadi maju di PKB. Tetapi secara detail, saya juga belum tahu. Prinsipnya PKB terbuka untuk seluruh rakyat Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk maju sebagai caleg dari PKB. Tetapi nanti pada saat BCS, kami akan memberitahukan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan-masukan, dukungan-dukungan termasuk kritikan-kritikan. Sementara itu, Ketua KPU Jawa Barat Rifki Ali Mubarok tak bisa memberikan data apakah Anissa termasuk yang mendaftar anggota legislatif di DPRD Provinsi atau DPR RI. Apabila terkait dengan nama dari masing-masing bakal calon yang ada di partai politik, kita baru bisa sampaikan pada saat nanti pengumuman di CS yang hari ini masih kita perbaiki berkas tersebut. Sehingga kami baru bisa menyampaikan daftar calon tersebut kepada siapapun. Sebelumnya diketahui anak pimpinan PONPES Al Zaitun Panji Gumilang Anissa Khairunisa maju sebagai caleg lewat PKB. Anissa disebut mendaftar untuk menjadi anggota DPR RI dari DAPIL 8 Jawa Barat meliputi Indra Mayu, Cirebon. Tim TV One mengabarkan.